Sekali pemirsa ke PT Semen Indonesia TBK, menilai pasar semen domestik dan ekspor tetap prospektif di sisa tahun ini. Adapun hingga semester 1 2023, volume penjualan dan juga pendapatan produsen semen plat merah itu tumbuh positif. Hingga semester 1 2023, PT Semen Indonesia TBK berhasil mencatat volume penjualan dan juga pendapatan yang tumbuh positif. Hingga Juli 2023, tercatat realisasi penjualan domestik sebesar 17 juta ton dan ekspor 4 juta ton. Meski permintaan semen dari domestik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor, perseruan mengungkapkan hingga saat ini permintaan dari dalam negeri hanya memenuhi 50 hingga 60 persen dari kapasitas pabrik SMGR. Saat ini SMGR telah melakukan ekspor semen ke sejumlah negara, yaitu Bangladesh, China, Australia, Filipina, Taiwan, Hong Kong, dan juga berbagai negara lainnya. Yang terbaru, SMGR mempilih pasar Amerika Serikat untuk memperluas cakupan bisnisnya di luar negeri. Dan pada semester pertama 2023, pasar semen domestik mengalami kontraksi sekitar 5 persen, namun SMGR mampu menjaga volume penjualan meski hanya tumbuh 0,1 persen yang didorong oleh pertumbuhan penjualan ekspor. Adapun pada 6 bulan pertama tahun ini, SMGR mencatatkan kenaikan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 3,1 persen year on year. Terima kasih telah menonton!